Kenalkan saya Aida Wati Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Tengah Salam Pramuka Kakak pada pagi sampai siang nanti kami dari Kuaran Bogor Tengah melaksanakan rapat kerja ranting dari jam 7 ya dari gestrasi kemudian nanti sampai selesainya jam 12 di rencana jadwal bertempat di SMA Negeri 9 Kota Bogor Ada pun Kak tema rapat kerja pagi ini sampai siang nanti yaitu membangun semangat organisasi dengan pribadi yang unggul kemudian yang bertanggung jawab, jujur, berkomitmen dan juga yang berjiwa kepemimpinan yang kuat nah ini sebagai motivasi kami dari baik dari para ketua bidang kemudian juga para andalan, juga para perwakilan dari gugus depan Mabigus maupun ketua gugus depan maupun dari peninjau dan juga ada di DKR kita sama-sama menjunjung tema ini dengan semangat yang sama yaitu ingin membentuk suatu program kerja untuk tahun 2022 ini agar kuartir ranting gerakan Pramuka Bogor Tengah ini menjadi satu kuartir ranting yang maju berprestasi nah ada pun dari pagi tadi pembukaan setelah pembukaan kami buat sidang-sidang ya ada sidang presidium 1 tadi membahas tentang tata tertib dan lain sebagainya kemudian pembagian juga ke dalam komisi-komisi ada komisi A, komisi B, dan komisi C nah di dalam sidang di komisi tadi di dalamnya ada para wakabidang ya kemudian juga Mabigus, perwakilan dari ketua gugus depan DKR juga masuk di dalamnya nah untuk komisi A itu membahas bidang orgakum bidang pembinaan anggota muda atau bina muda untuk komisi B itu membahas bidang binawasa atau pembinaan anggota dewasa juga bidang kerjasama, kewirausahaan, sarana-berasarana dan komisi C itu membahas bidang humas, teknologi dan media informasi abdimas, tangkap bencana, dan lingkungan hidup nah bidang-bidang di dalam komisi A, B, C ini sekarang sedang melaksanakan rapat ya pleno mereka untuk membahas program-program mudah-mudahan nanti di akhir ini kita akan menyampaikan masing-masing komisi ini kepada semua peserta sidang agar disepakati apakah semua program ini nanti disepakati atau tidak nah setelah itu kita akan menyusun kembali dari masing-masing bidang yang ada di pengurus kuara untuk membahas hasil rakeran ini untuk masuk ke dalam suatu program dan kegiatan dan setelah itu kami akan berkumpul bersama kembali untuk membahasnya menjadi satu program dengan melaksanakan workshop nanti ke depannya di mana workshop itu kita akan menyamakan persepsi berikut menentukan berapa jumlah dana di masing-masing bidang yang akan kita gunakan selama satu tahun ke depan mudah-mudahan harapan kami ya bahwa sidang sekarang melaksanakannya terbaik hasil rapat kerja ranting ini akan menjadikan suatu program yang baik juga ke depan sehingga tujuan misi-visi visi-visi yang akan kita capai bersama-sama itu bisa terwujud menjadi kuartir ranting yang terdepan yang berprestasi berkarakter dan tentunya mendukung program-program yang ada di kuarcap kota Bogor Pramuka Peduli Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor Bogor, Minggu 23 Januari 2022 TRC Pramuka Peduli Kuarcap Kota Bogor mengikuti latihan gabungan Kalibaru Respon Unit Vertical Rescue Tingkat Desa bertempat di sungai Kalibaru Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.